Ini rumah kita, ini rumah okil rakyat, ini orang yang kita pernah pilih. Sudara Lund, belasan petugas cleaning service di RSUD Tengku Ciditi Rosigli melancarkan demo ke kantor Bupati Pidi pada Senin 19 April. Aksi demo dilakukan petugas cleaning service didampingi mahasiswa yang tergabung dengan HMI Pidi dan Lembaga Bantuan Hukum Aceh. Petugas melakukan demo setelah mereka dipecat jelang megang karena mogok kerja selama 3 hari akibat tidak dibayar upah jerih selama 2 bulan. Dalam aksi demo itu, petugas cleaning service yang didominasi wanita itu dikawal ketat oleh petugas keamanan dengan membawa satu spanduk. Polisi melakukan pagar betis 3 baris di depan pintu kantor Bupati Pidi. Di depan polisi, masa melakukan orasi secara bergantian. Orasi antara lain berisi, RSUD Sigli tidak boleh memecat sepihak cleaning service yang telah bekerja 11 hingga 15 tahun di rumah sakit berplat merah itu. Di tengah pendemo berorasi, tiba-tiba Sekda Pidi Haji Idhami hadir dalam barisan aparat keamanan. Sekda Pidi mengajak pendemo masuk ke oprum Bupati Pidi guna berdialog untuk menyelesaikan masalah cleaning service. Setelah pertemuan itu, pendemo membubarkan diri.